Assalamualaikum Sobat Jalan-Jalan Kali ini kita sedang mencari oleh-oleh Hasbubnya Rata Disini Jalan Mayor Suryo Tomo ya Sob Ini kalau tidak ke kiri Itu searah Malauboro Tapi kita disini Jalan Mayor Suryo Tomo, disini ada Bia Kukus Tugu Jogja Ini sangat luas sekali Sob Ini coba kita lihat Dalamnya isinya oleh-olehnya seperti apa Salma siap saja Sir Terima kasih Perihocat selamat menikmati jadi modelnya supermarket ini jadi tinggal kita ambil keranjang kemudian tinggal pilih mana yang ingin kita beli jadi disini sob tidak hanya menjual bakpia kukus atau mungkin bakpia panggang jadi disini juga anita ragam yang menjual ya sob mungkin di depan kita ini adalah bakpia kukus tapi di sebelah kanannya ada yang model keranjang jadi ada berbagai macam penuh olah-olah yang bisa kita beli di Cinecok jadi sekali lagi tidak harus bakpia kukus dan disini juga kita bisa melihat dari kejauhan modelnya supermarket jadi kita tinggal mengambil keranjang kemudian kita berkeliling memilih mana oleh-oleh yang sekiranya cocok untuk kita bawa pulang sob disini juga terdapat minko kemudian ada makanan khas yang benar-benar di kota Yogyakarta kemudian juga ada makanan-makanan mochi disini sob kemudian ini depan kita ini adalah minko jadi berbagai rasa kemudian juga disini ini masih minko ya sob kemudian makanan mochi dan juga ada kaleng-kalengan seperti mungkin sambal kemudian kudeg dan lain sebagai sob kemudian disini ada menu juga seperti pisang atau kruki dan ini mungkin bisa kita cambil saat kita perjalanan ya sob kemudian juga ada menu-menu kopi kemudian disini ada geplak ini makanan khas terbantul disini dan disini juga banyak sekali olahan-olahan lokal ya sob yang memang sudah dikemas dengan berbagai rasa jadi sangat indah sekali juga ya kalau kita bawa untuk olah-olah dan di Tugu Jogja ini tadi disini tidak hanya menjadikan makanan sob disini ada souvenir jadi disini souvenir yang mungkin banyak permainan-permainan lokal jaman dulu ya ini mungkin susah kita mencarinya mungkin tapi disini banyak kemudian juga disini ada oleh-oleh seperti pakaian batik untuk dewasa maupun untuk anak dan ini adalah aneka batik untuk dewasa sob disini juga harganya cukup relatif normal ya dengan harga batik di luaran jadi silahkan sobat semua untuk datang kesini jadi tidak hanya membeli oleh-oleh pakaian atau yang sejenis tapi kita bisa juga mencari oleh-oleh kemudian di sebelah kanan ini disini ada pakaian dagadu sob mungkin sobat semua sekedar informasi bahwa di Jogja ini sangat khas sekali sangat khas oleh-oleh yaitu pakaian tidak hanya pakaian topi, celana, sandal, tas ini merek asli lokal dagadu kita bisa lihat modelnya biasanya di kota Jogja ini unik-unik jadi kalau kaos itu benuk dengan pesan-pesan makna yang sangat indah ya jadi kalau dibaca juga sangat menarik ya sob jadi memang cocok oleh-oleh dari kota Jogja, kata-kata ini sudah berasal dulu ini sudah berasal dulu ini sudah berasal dulu ini sudah berasal ini masih ramai kalau supi kalau jenis kalau ambil supi ini supi ini supi ini jossssss ini tempat berapa supi ini juga jadi adbut supi ini satu saya sepanjang yang saya dan disini sobat di Jogja ini tempat oleh Ella ini juga menyediakan aneka coklat memang di Jogja ini ada pabrik coklat ya jadi ada coklat monggo jadi dikemas dengan sedikit berupa sehingga sangat menarik sekali sobat dan disini kita juga bisa melihat kecepatan ada lampu jualan timur kemudian di sebelah kiri ini oleh-oleh kering dan kemudian disini ada foto-foto sobat kita bisa mengabadikan momen-momen khas Yogyakarta jadi ada dua pecah dan di tengahnya ada tubuh ini kita bisa foto-foto di lokasi ini sangat bagus dan sangat sehat sekali kita bisa berfoto sekaligus kita mencari selamat menikmati mau dikartus mungkin? iya boleh mohon maaf tuh kantongnya kan aja serib iya jadi Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000